Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jumpa lagi di konten saya Marki Barbar dan siang hari ini Saya sangat senang sekali ya Bisa berada dengan Mami Is yang cantik Yang baik hati, yang selalu ceria Dan Alhamdulillah saya sudah berada di Kediamannya, di daerah mana Mi? Arko Tajur Halang Arko Tajur Halang Sebelum kita awal ketemu di Di daerah Kradenan Cibinong Akhirnya si Mami nyanyi Dan akhirnya ngobrol-ngobrol Alhamdulillah saya bisa datang kemari Ya, silaturahin dong Main kesini Dan ternyata si Mami ini Dulunya gimana Mi? Cerita sedikit Mantan Menyanyi, sekarang sih masih Cuma yang terlalu fokus Di ini, gak kayak dulu Kenapa Miko Mami Sudah gak mau melanjutkan Lebih dalam lagi Di profesi nyanyi dangdut Mami Kenapa gitu? Apakah mungkin terhalang Dengan beberapa faktor? Mungkin faktor U Pertama Kedua Banyakan yang sekarang Yang muda-muda Ya kan Kita kasih kesempatan Untuk yang lain Untuk Mengolah Vokalnya Ya kan Yang tiang lah Udah masanya udah beda Dan mungkin juga Mami sudah berkeluarga Dengan beberapa anak-anak yang lucu-lucu Teman-teman Jadi ya sudah lah Betul kata Mami Berikan kesempatan untuk Mereka-mereka yang baru ya Mami Seperti itu Gitu teman-teman Dan saya happy sekali Di kediaman Sangat asri Eh sangat Enak sekali Sangat adem Sangat Walaupun tidak asri Tapi terlihat sangat Tempat sangat luas sekali Teman-teman ya Tadi sudah sempat main-main ke atas ya Mami juga Selain Dulu berprofesi Sebagai penyanyi danglut Sekarang Mami Lebih menekuni Di bidang hijab ya Mami Jual-jual hijab ya Iya Betul Jadi gimana dong Mami Promo dong Ini kan seluruh negara Bisa Nonton Mami Ya mungkin ada yang mau Aku kan ikut live juga kan Nah bisnis live gitu Online Ya mungkin barangkali ada yang minat Bisa monggo Di Apa namanya Di apa Mie Di FB Isai Is Itu aja Atau Ciku Ciku Zen Ciku Zen Apa itu FB Atau IG Juga bisa IG apa namanya Is Is Iku Apa yang Mami jual Apa selain hijab Baju anak-anak Selama saya masih bisa Iya baju Kostum buat nyanyi Buat saya Iya Ada Sepatu Sundal Banyak Oh gitu Kebetulan saya juga tadi sudah Mendapatkan baju-baju nyanyi Yang oke Menurut saya pribadi Sangat Bagus buat saya show Gitu ya Mami ya Next time Insya Allah Udah-udah cocok ya kan Amin Amin Jangan Jangan tanya suami Mami ya Karena suaminya lagi sedang tidak ada di rumah Jadi bisa dilihat Nampak sepi Karena suami tercinta lagi kerja ya Mami ya Betul Gitu Terus Mie Apa namanya Mami dulu nyanyi dangdut Berapa Lama tahunnya Kalau boleh tahu Aku dangdut Dari SMA Sudah ikut Kesini Amin ya SMA Terus kan Gak dangdut juga Oron Terus setelah berhijab Lari ke gambus Oh gitu Pernah ikut Pokoknya Semua segala musik Genre Genre musik Jadi Mami suka ya Kalau pengen dangdut Yang Mami suka Yang Mami suka Siapa Mie Yang sekarang pengen dulu Yang mana aja boleh Ya dulu yang paling Kayak jaman dulu tuh Elvi mah udah pasti Ya Maksudnya Lezen banget Terus yang paling tuh Evie Evie Tamala Evie Tamala Karena dia agak Berkarakter mungkin ya Suaranya beda Beda ya Gak pasaran lah Gak pasaran ya Kalau menurut aku Evie Tamala tuh Suara sederhana ya Tapi Syahadu Ya mungkin ya Lebih ke Syahadu Mendayu-dayu Mendayu-dayu Jadi Gak pasaran Vokalnya Kalau vokal sih Biasanya Congkoknya dia biasa Cuma maksudnya Punya unik aja Ciriha sendiri Selalu ngena ya Mie ya Begitu teman-teman Jadi Ya begitulah Mungkin kata Mami bilang Semua akan ada Masanya ya Mie ya Masa-masa Kita Apa ya Jaya Jaya Ini gak dihengainin Mie terus Ya pokoknya Mami sekarang Fokus dengan keluarga ya Harapan Mami apa ke depannya Sebelum saya tutup Harapan untuk apa nih Ya untuk kehidupan Untuk apa gitu Rumah tangga Untuk apa gitu Ya semoga barokah aja Segala-galanya Amin Dan tetap istiqomah Amin Insyaallah ya Mie ya Dan pesan-pesan untuk Biduan-biduan Yang sekarang lagi Marak Dan lagi Menekuni bidangnya Apa membuat Pesan membuat mereka Kalau untuk Dari Mami sendiri Buat biduan-biduan Oke Kalau buat Biduan-biduan ya Kalau untuk Pemula Pemula-pemula Lebih belajar lagi Vokalnya Dan kostumnya Lebih di Maksudnya jangan terlalu Kayak penyai dangdut kan Betul Kayak baju-bajunya Baju buat main Ke mall gitu kan Bukan kan beda dong Ke mall Kita harus bedain Kita kan ngejob itu kan Ada Harus ada kostum Kostum nyanyi Bukannya kostum Mall kan beda Kalau sekarang Yang aku penali Yang sering kuliah tuh Mereka kayak orang Gak nyanyi Kayak main aja Kayak lagi nyumbang Betul Jadi gak di Oh ini penyanyi Atau bukan ya Gitu Jadi dia gak punya ciri khas Kalau gitu penyanyi Harus menter ibaratnya ya Betul Betul sekali Betul Betul sekali teman-teman Jadi saya pun sering melihat Kadang-kadang penyanyi Sama orang yang nyumbang Dalam kostum Hampir sama Jadi kita gak bisa ngebedain Padahal kalau memang Mereka sedang ngejob Yang harus Harus disusakan Biar kata Baju tuh boleh Biar apa Harus menter ya Membe Nah itu kan nomor satu juga Maksudnya kan Buat kelihatan lah Oh performnya juga Bagus Jangan suara bagus Tapi perform Pakein kostumnya Kan Biasa aja Betul Sayang Maksudnya Kan buat ngejual dia juga Nanti Lumayan kan Tadinya jobnya sekian Jadi naik Karena kostumnya bagus Betul Oke Mi Buat yang Buat yang nonton Channel youtube saya Apa pesan-pesannya Yang selalu nonton Karena maaf ya Mi Aku sombong sedikit Karena aku udah Pokoknya gitu deh Konten aku Udah kemana-mana Udah merajalela Sekarang Tonton terus ya Pokoknya jangan lupa Pokoknya selalu Tonton terus Jangan lupa Nih discap Set nih 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 Mami is mantan Penyanyi dangdut dulu Tapi sekarang Insyaallah Dodoakan sama-sama Biar tetap Rukun bersama keluarga Tercinta Tentunya Istiqomah Dalam Bahatirah rumah tangga Dan juga hari-harinya ya Tetap Rukun Tetap sehat Tetap Diberikan Berkan oleh Allah Terima kasih Mami sudah ngobrol Sama saya Tonton terus Channel saya Marki Barbara Yang sudah Terima kasih Dan selalu Sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh